Setelah melalui proses yang dilakukan jajaran kejaksaan, 122 anak dari beberapa LKSA di Batam menerima akta kelahiran dan kartu identitas anak. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berkomitmen akan mengawal dan membastikan anak-anak pati asuhan di Batam seluruhnya memiliki legalitas identitas didik. 122 anak asuh pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Sekota Batam mendapat akta kelahiran dan kartu identitas anak. Kartu identitas bagi anak-anak tersebut merupakan hasil kerja keras dalam melakukan pendataan Kejaksaan Negeri Batam di 16 LKSA dari 86 LKSA yang ada di Kota Batam. Kartu identitas yang diserahkan Menteri Sosial ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum, legalitas keberadaan anak-anak di panti asuhan yang telah menjadi penting untuk masa depan mereka. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Rudi Margono menyampaikan, jika saat ini masih terdapat 500 anak-anak asuh di LKSA Batam yang belum memiliki identitas. Namun pihaknya berkomitmen agar seluruh anak-anak tersebut nantinya memiliki kartu identitas melalui program yang dijalankan jajarannya secara berkelanjutan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Rudi Margono Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Rudi Margono Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Rudi Margono Rudi Margono Rudi menambahkan, sebagai pengacara negara, Kejaksaan akan terus melakukan pendampingan dalam hal pemberian legalitas identitas anak-anak tersebut. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.